Saat mengamati jembatan Golden Gate yang mengapung di atas lautan Pasifik, mata Anda mungkin akan tertuju pada sistem kabel gantungnya yang indah. Apa yang akan terjadi pada jembatan jika sistem kabel ini tidak ada? Singkatnya, semua akan menjadi bencana. Yuk kita menantang arus mematikan samudera Pasifik dan membangun jembatan Golden Gate dengan kepala teknisi desainnya, Mr. Joseph Strauss. Kita juga akan melihat pencapaian prestasi teknik memukaunya jembatan Golden Gate. Ayo mulai. Jembatan Golden Gate adalah jembatan gantung. Sebuah jembatan gantung yang sangat sederhana bisa dibangun dengan cara berikut. Mendirikan dua menara di kedua ujung laut dan menggantung kabel panjang di antara menara tersebut. Kabel ini bisa dibilang mendekati sebagai parabola. Sekarang, mari kita pasang dek jalan beton dengan pilar. Ini akan menopang ke ujung dek jalan. Ketika kita menghubungkan kabel suspensi antara kabel utama dan dek jalan, jembatan pun tertopang sehingga dek jalan tidak akan runtuh seperti yang kita lihat sebelumnya. Ini adalah desain dasar dibalik jembatan gantung. Sebelum menjelajahi lebih lanjut tentang jembatan Golden Gate, mari kita pahami dulu mengapa para teknisi memilih desain suspensi untuk tempat ini. Jarak antara dua garis pantai Golden Gate adalah 2,7 kilometer. Mari kita bangun jembatan balok konvensional di sini. Anda bisa melihat bahwa dek jalan didukung oleh berbagai dermaga. Keberadaan dermaga ini menghalangi pergerakan kapal di bawahnya. Seperti yang bisa Anda bayangkan, membangunnya sedalam 300 kaki di dalam air akan sangat mahal. Dengan demikian, desain balok tidak masuk akal di sini. Sekarang, mari kita bayangkan sebuah jembatan lengkung. Jembatan jenis ini pasti akan memberikan lorong-lorong untuk kapal. Namun, untuk mempertahankan bentuk lengkungan, jembatan harus sangat tinggi. Struktur seperti itu akan cukup rumit untuk dibangun. Itulah sebabnya Mr. Joseph Strauss memilih desain suspensi, jembatan yang bisa mengatasi semua kekurangan yang telah kita bahas dengan cara yang sangat efisien. Sekarang, mari kita masuk ke detail desain jembatan gantung. Desain ini memiliki satu masalah mencolok. Jika Anda membangun jembatan seperti ini, menara akan menekuk ke dalam seperti yang ditunjukkan. Kabel utama berada di bawah beban tarik yang besar. Ia mengaplikasikan gaya pada menara. Ketika Anda mengatasi gaya ini, bisa terlihat bahwa ada gaya horizontal yang tidak seimbang yang bekerja ke dalam menara, yang kemudian menjelaskan mengapa menara menekuk. Dapatkah Anda menemukan solusi untuk masalah ini? Untuk membatalkan gaya horizontal ini, kita membutuhkan gaya yang sama yang bekerja dalam arah yang berlawanan. Solusi langsungnya adalah dengan memperpanjang kabel utama dan menambatkan ke tanah melalui sistem penjangkaran. Namun, kita bisa mengoptimalkan sumber daya finansial yang dibutuhkan untuk membangun jembatan ini dengan ide sederhana. Yang perlu kita lakukan adalah memindahkan menara lebih dekat satu sama lain. Sekarang, panjang dek jembatan yang tidak didukung berkurang. Karena hal ini, tegangan pada kabel akan berkurang. Jelas, ini akan menyebabkan kabel dengan luas penampang yang lebih kecil. Lebar kabel utama lebih dari setengah tinggi manusia rata-rata. Sebagai objek wisata, seutas kabel utama yang mengesankan ini didemonstrasikan di dekat jembatan Golden Gate. Namun, jika Anda membangun jembatan dengan desain yang seperti ini, ia akan mengalami kematian dini. Bisakah Anda menebak mengapa hal ini terjadi? Sambungan adalah bagian terlemah dalam sistem struktural apapun. Sambungan langsung dari suspender baja dengan dek beton akan menyebabkan pembentukan retakan pada dek karena beton bersifat getas. Mari kita lihat bagaimana Mr. Strauss memecahkan masalah ini. Mr. Strauss memutuskan untuk menghubungkan suspender ke struktur baja. Sambungan baja ke baja selalu kuat. Detil sambungan antara suspender dan struktur baja diilustrasikan di sini. Dek jalan ditempatkan pada struktur ini. Mr. Strauss menjaga lebar jalan menjadi 27 meter untuk memperhitungkan kebutuhan lalu lintas saat ini dan di masa mendatang. Merakit struktur seperti ini bukanlah tugas yang mudah karena kondisi lokasi yang berkabu dan berangin. Untuk memfasilitasi prosesnya, para pekerja membuat prafabrikasi setiap bagian rangka dan membawanya ke lokasi dengan kapal. Perakitan bagian individu dilakukan dengan menggunakan derek dan sambungannya diamankan dengan paku kling. Untuk memastikan keselamatan para pekerja, jaring dipasang di bawah dek jembatan. Seiring perkembangan pembangunan jembatan, mereka secara bersamaan menghubungkan struktur dengan kabel utama menggunakan kabel gantung. Selain itu, untuk mempertahankan beban yang sama pada kabel, pekerja harus merakit sistem ini secara bersamaan dan merata di dua arah untuk setiap menara. Dengan demikian, Golden Gate menjadi jembatani. 250 pasang kabel vertikal digunakan dan mereka menggantung seluruh dek jembatan ke kabel utama. Setelah konstruksi struktur baja, para pekerja mengecat jembatan dengan warna oranye internasional khusus. Selanjutnya, mari kita cermati beberapa detail konstruksi jalan beton di atas struktural koko ini. Pekerja pertama-tama meletakkan bekisting kayu. Mereka memasang batang baja, mengelasnya ke bagian baja di bawahnya, dan kemudian menuangkan dan memadatkan beton menggunakan vibrator jarum. Jembatan terlihat sempurna sekarang. Tapi apakah sudah siap mendukung pergerakan kendaraan? Belum. Pertama-tama, kita harus mengatasi tantangan rekaya sebesar lainnya. Ekspansi Termal Beton dan struktur baja terkait akan mengembang atau menyusut berdasarkan variasi suhu lingkungan. Jika kita membangun jembatan ini sebagai satu kesatuan, pada hari yang cerah dan terik, jembatan akan melebar dan menyebabkan tekanan yang luar biasa pada menara dan juga para jalan. Akhirnya, jembatan itu akan mengalami kerusakan. Jika Anda pernah mengunjungi jembatan Golden Gate, Anda mungkin menyadari sambungan aneh di jalan. Sambungan ini yang disebut sambungan ekspansi jari adalah solusi Mr. Strauss untuk memecahkan masalah ekspansi termal. Mr. Strauss membagi dek menjadi tujuh bagian terpisah. Anda bisa melihat jembatan ini memiliki tiga cradle. Sambungan ekspansi jari dipasang di antara celah. Selama peningkatan suhu yang ekstrim, panjang dek jalan meningkat dan sambungan ini bergerak hampir 1,2 meter. Sungguh solusi yang elegan untuk masalah yang serius. Namun, masih ada masalah kecil yang harus diselesaikan. Ekspansi termal baja sedikit lebih besar daripada beton. Pemuaian diferensial ini bisa menyebabkan masalah para dek beton, yang terdiri dari campuran beton dan batang baja, tetapi masalah pemuaian ini bisa diabaikan jika panjangnya kecil. Inilah sebabnya mengapa Golden Gate berisi sambungan ekspansi kecil setiap 15 meter. Tantangan desain hebat lainnya yang dihadapi Mr. Strauss adalah ketinggian menara. Mari kita lakukan percobaan untuk lebih memahaminya. Ada dua desain jembatan. Desain menara tinggi dengan kemiringan tinggi. Lalu ada desain menara pendek, miring tidak terlalu tinggi. Pertanyaannya, jembatan gantung mana yang lebih kuat? Mari kita uji desain pertama dengan dek jalan. Dek jalannya sangat berat. Saat dek jalan dipasang, desain berdiri kokoh. Yang ini aman. Lalu pasang bobot yang sama pada desain lainnya. Desain menara pendek. Jembatan ini tiba-tiba rusak bahkan saya terheran melihatnya. Jadi singkatnya kita membuktikan secara eksperimental desain menara tinggi yang terbaik untuk jenis jembatan gantung. Dia lebih kuat. Pertanyaannya, mengapa? Agar tahu jawabannya, kita undang teknisinya Mr. Joseph Strauss ke dalam video. Perbedaan utama antara kedua desain ini adalah sudut kabel. Pada keduanya, beban yang harus dipikul adalah sama. Komponen vertikal tegangan kabel menyeimbangkan berat ini. Karena desain menara kecil memiliki sudut yang rendah, kabel harus menghasilkan lebih banyak tegangan untuk menyeimbangkan berat. Inilah sebabnya mengapa menara pendek rusak saat percobaan. Menara yang tinggi jelas akan mengurangi tegangan pada kabel, tetapi membangunnya akan lebih mahal. Itulah mengapa Mr. Strauss menghitung ketinggian menara optimal 227 meter, rata-rata untuk skenario keduanya. Sekarang, mari masuk ke bagian paling menarik dari video ini. Pembangunan jembatan Golden Gate di lingkungan yang tidak bersahabat. Pertama, kita mulai dengan pembangunan menara. Tahukah Anda bahwa konstruksi menara sisi selatan lebih keras daripada menara sisi utara? Ini karena pembangunan menara selatan harus mengantisipasi lautan pasifik yang ganas. Fondasi menara harus dibangun di atas batuan dasar yang kuat, yang disebut lapisan keras. Untuk sisi selatan, lapisan keras berada 50 kaki di bawah permukaan laut dan memiliki dasar yang curam. Kita perlu menggali sedalam ini dan membangun fundasi RCC untuk menara selatan. Untuk melakukannya, Pertama, menyewa penyelam profesional untuk meledakan bom di bawah air. Para penyelam membersihkan puing-puing ledakan dan menghaluskan permukaan. Setelah itu, tiba saatnya membangun kerangka baja dan kayu di atas permukaan ini. Para penyelam jelas melakukan pekerjaan luar biasa di sini. Sekarang, mari kita lihat penampang struktur yang mereka bangun. Kemudian, beton dituangkan untuk membuat sesuatu yang disebut dinding fender. Setelah itu, semua air di dalam dipompa keluar. Setelah dinding spadbor siap, bisakah para pekerja masuk ke dalam dan mulai menggali lapisan keras? Inilah masalahnya. Arus laut sangat deras sehingga dinding spadbor harus menanggung tekanan ke dalam yang besar dan bisa runtuh. Konstruksi semacam ini sangat tidak aman. Mr. Strauss punya ide yang cerdas. Awalnya, mereka memasang tabung peledakan, chef pekerja, dan chef material di dalam dinding fender. Caranya adalah dengan membangun pelat beton bertulang yang tebal sehingga pekerja bisa bekerja di bawahnya. Cara pekerja mencapai ruang pekerja cukup menarik melalui poros pekerja. Mereka terus-menerus mengebor batu-batu besar dan menggali di bawah lempengan RCC. Lempengan RCC ini menupang dinding spadbor dan melindungi pekerja di bawahnya dari arus mematikan. Selama proses ini, seluruh struktur dinding fender dibiarkan tenggelam secara perlahan. Anda bisa melihat bentuknya yang seperti pisau. Akhirnya mereka mencapai lapisan keras yang berbatu. Setelah meratakan lapisan keras, mereka mulai membangun struktur baja dan membangun fondasi RCC. Konstruksi fondasi lengkap kini jadi cukup mudah. Anda bisa melihat bagaimana dinding spadbor melindungi fondasi utama dari gelombang maut. Sekarang saatnya melihat pembangunan menara raksasa. Setelah fondasi siap, mereka memasang pelat dasar baja di atasnya. Sekarang, datang keajaiban sel baja berongga ini. Mereka merakit dan memaku sel-sel ini seolah-olah sedang membangun menara menggunakan Lego. Anda bisa melihat betapa cerdiknya mereka merencanakan bentuk dan ukuran sel-sel ini sehingga menara akhirnya mendapatkan bentuk yang ingin dibuat. Mr. Strauss merancang struktur sel yang unik ini agar ekonomis dan juga kuat. Pembangunan menara kemudian selesai. Lalu, saatnya untuk meletakkan kabel utama. Untuk melakukannya, mereka pertama kali memasang sedel kabel di atas menara. Anda mungkin berpikir bahwa kabel utama adalah kabel tunggal yang solid. Kabel utama sebenarnya terdiri dari 27.000 kabel yang lebih kecil dengan total panjang 129.000 km kawat baja digunakan untuk pembuatannya. Untuk mulai memasang kabel ini, para pekerja pertama-tama membangun jembatan catwalk untuk diri mereka sendiri. Pada awalnya, para pekerja meletakkan kawat pendukung. Kabel utama melakukan perjalanan melalui roda berputar ini. Selanjutnya, kabel-kabel kecil ini dilewatkan di atas menara melalui sedel kabel satu per satu dan kemudian dijepit oleh pekerja. Kemudian, para pekerja menekan kabel dengan kuat menggunakan alat pres hidrolik. Mereka secara bersamaan melilitkan kabel bersama-sama menggunakan kawat baja galvanis. Itulah sebabnya kabel utama terlihat seperti satu pipa besar. Kabel ini ditambatkan kebatuan dasar dengan pelat baja untai. Setelah meletakkan kabel utama, kabel suspensi dipasang. Yang tersisa untuk dilakukan hanyalah membangun struktur dek dan meletakkan beton untuk jalanan. Anda sudah tahu bagaimana mereka melakukannya. Sebuah insiden aneh terjadi di jembatan Golden Gate pada hari jadinya yang ke-50 ketika lebih dari 300 ribu orang berkumpul di jembatan itu sekaligus. Anda mungkin bisa memprediksi apa yang akan terjadi jika jembatan gantung kelebihan beban. Jembatan gantung yang kelebihan beban dapat menyebabkannya melorot. Bahkan, ini bisa menyebabkan menara utama melengkung ke dalam. Inilah yang terjadi pada hari itu. Dek jalan merosot hampir 2 meter. Bahkan dengan beban yang ekstrim ini, jembatan gantung Mr. Strauss yang luar biasa tetap kokoh. Orang hanya bisa mengagumi teknologi yang mereka kembangkan 89 tahun lalu dalam desain dan konstruksi jembatan Golden Gate. Proyek yang sukses ini menandakan loncatan besar dalam teknik sipil. Sebelum beranjak pergi, jangan lupa menjadi anggota tim Lasix. Semoga Anda menikmati videonya. Terima kasih sudah menonton.